Hai seleksi pertama umur satu bulan setengah satu bulan setengah 6 minggulah 6 minggu Nah kalau untuk yang dipilih yang untuk yang lolos seleksi yang seperti apa kalau masih umur gitu biasanya kita cari yang yang masih hangung ini Sg ya oke untuk saiznya berapa ini ini 15-15 cm ini dapat poin kelihatan untuk giringnya juga rapi rapi saya dekatkan ini kelihatan seperti ini dan kepalanya ini nanti bersih-bersih ini kalau yang seperti ini untuk harganya kisaran berapa Pak ini kisaran 5.000an 5.000 perekor ya perekor Oke itu harus borong atau satuan selamat menikmati seribu koi seribu warna apa kabar sahabat pecinta koi semua semoga sahabat koi semua sehat dan selalu bahagia ya sahabat koi nah sahabat koi pada kali ini sahabat koi saya ajak untuk seleksi ikan jenis Asagi di mana saya masih ada di Mbah Bendo Oke mungkin sahabat koi nonton video episode yang sebelumnya kita udah kenal profiling untuk Mbah Bendo ya Mbah Bendo koi yang belum nonton linknya ada di kolom deskripsi nah salah satu andalan produk dari Mbah Bendo koi ini adalah Asagi nah kali ini pas kebenaran angkat ikan koi jenis Asagi yuk sahabat koi nanti kita lihat seperti apa ikan-ikannya dan mungkin kita nanti akan tanya harga harga ikan koi yang dari grid yang bagus sama yang grid untuk para penghobi baru Oke yuk tanpa lama-lama lagi kita lihat proses panennya kali ini enggak dari sawah saya langsung di markas besarnya Mbah Bendo koi ya Oke sahabat koi yuk kita coba ngobrol lagi selamat siang Pak siang Mas apa kabar hari ini baik kali ini yang seperti kita ceritakan di video sebelumnya Pak ya Iya jadi panen untuk Asagi Oke ini kisaran berapa ekor nih Pak kisaran 600 ekor 600 ekor ya oke ini pernah makan ikannya ada berapa kantong ini tadi ya 11-11 kantong ya oke ini sebarat ini umur berapa ini Pak ini sekitar tiga bulan tiga empat bulan tiga bulan lebih ya tekan tempat bulan ini juga melalui berapa seleksi dua seleksi mana dua seleksi ya Nah kalau boleh tahu untuk jenis ini Pak ya seleksinya itu seperti apa sih pak seleksi pertama itu umur berapa seleksi pertama umur satu bulan setengah satu bulan setengah ada enam minggu lah enam minggu kalau untuk yang dipilih yang untuk yang nolok seleksi yang seperti apa kalau masih umur gitu biasanya kita cari yang yang masih anu yang masih biru agak putih istilahnya blondos malah nanti kalau yang anda sudah keluar bisa naik tuh malah itu yang dibuang nanti yang di sotir istilahnya ya sotir ini berarti ini ya jaring-jaring di punggungnya dulu ya yang dipilih jaring-jaring di punggungnya rapi yang berlaku rapi oke itu ya kalau anak umur itu berarti belum keluar Pak ya belum-belum warna yang baru ini masuk ke seleksi keberapa kali sekarang ini seleksi ke-2 ke-2 ini kira-kira nanti yang kalau yang seleksi kedua yang dipilih yang seperti apa Pak ya ya standart aja mantok Asagi kan yang yang penting jaringnya rapi kepalanya tuh bersih gitu oke berarti yang jaringnya rapi untuk hananya yang tidak naik ke atas ya oke cuma kalau yang seperti ini kan masih ada kelihatan abu-abu ini Pak di kepalanya ya ini nanti bisa bersih Pak bisa nanti bisa bersih sama bersih ini apa ya masih tipis itu ya masih belum pulang setelahnya nanti jadi kanal tina udah bersih nanti ini berarti nanti akan dipilih ia mau di dipilih-pilih nanti dikit-git-gitanya aget-git-git sama pasarnya lebih oke nanti mungkin kita pengen tahu contohnya untuk yang di dikit-gitnya betanya sama mungkin yang tidak masuk kitar oh ya 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 kita betul ini masih proses memindahkan ikannya jadi ini air sawah Pak ya ya air kandungnya mau penggantian melalui PK dulu baru nanti masuk ke air yang lebih markas besarnya ini di luar bendok baru nanti akan dipilih Pak ya ya karena nanti pindah ke dua kolam ya ya di bagi dua kolam nanti mungkin ada kisaran harganya Pak kalau udah nanti ada ada yang ditunggu-tunggu untuk kisaran harganya berapa nanti kita akan tanya beliau ya Oke yuk sahabat koi biar ini proses dulu ya untuk pemilihannya Hai Oke kalau ini pemilihan untuk yang ini terkini apa ini Pak ini pasar-pasar Oh maksudnya Hai kriteriannya seperti apa Pak ini jaringnya enggak begitu padat terus anaknya naik gitu kalau yang yuki asagi itu yang seperti apa yang putih itu yang enggak ada ringan nggak kelihatan yang putih kalau yang seperti ini untuk harganya kisaran berapa ini kisaran lima ribuan lima ribu perekor ya perekor Oke itu harus borong atau satuan biasanya paketan mas borongan paketan lah minimal ambil 20 ekor Oke berarti perpaket 20 ekornya perekornya kita di maribu yang belum berani main ikan bagus untuk jenis asagi yang seperti ini bisa Pak ya bisa bisa di sini jadi pembiak kolamnya ini penampakannya dan yuki asagi ini biasanya ada yang cari nih Pak ya 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 kalau nggak salah golden fort itu disilang dari yuki asagi tertentu yang bisa jadi golden fort katanya begitu masalah kue yuk kita coba lihat ini udah ketemu ya ini contohnya ini contohnya ini ya untuk size-nya berapa ini ini 15-15 cm-15 cm ya Oke ini sahabat koi bisa kelihatan untuk giringnya juga rapi rapi ini saya dekatkan ini kelihatan seperti ini dan kepalanya ini nanti bersih bersih-bersih untuk anaknya juga nggak naik sampai ke atas Oke kalau yang seperti ini ya ini kisaran harganya berapa sih ini 350 masih 350 ya ini belum kenapa akan enak ini Pak ya belum 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 ini bukan masih ini masih belum pernah ini oke kalau dikiping ini nanti sahabat koi bisa lebih cakep lagi dan seperti ini siap kalau diajak jalan-jalan di sebuah tua ya ya bisa-bisa ini kalau untuk sahabat koi yang pengen mendapatkan produknya dari mbak Bendo ini nanti sahabat koi nomornya saya tulis di kolom deskripsi ya jadi kalau pengen menghubungin beliau jenis asagi atau jenis yang lain juga ada ya Pak ya iya ada sini tapi untuk sahabat koi semua yang pengen dapetin ada ini masih banyak sebenarnya yang banyak-banyak ini udah masih ketemu lima ketemu lima ini nanti ada beberapa kantong yang bisa jadi sahabat koi kalau pengen cari bahan yang quality juga ada nanti dikirim ke nomornya beliau nomornya ada di kolom deskripsi oke nah itu tadi sahabat koi yang masih baru dikirim ke nomornya beliau nomornya ada di kolom deskripsi oke nah itu tadi ini sahabat koi ya Pak terima kasih Pak oke ya ya Mas ya ya Nah sahabat koi itu tadi ya proses seleksi dan mungkin sahabat koi udah tahu yang seperti apa sih asagi yang maksudnya ke so quality terus yang yuki asagi yuki asagi yang tanpa jaring dan sahabat udah tahu untuk di pitar ini sahabat koi bisa main ke Mbah Bindo untuk produk yuki asagi tapi selain yuki asagi beliau juga punya produk yang lain oke sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi seribu sukoi seribu anah seharikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya selamat menikmati